Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya cintai dimanapun anda berada. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel ini, kami haci dan hari ini kita akan membahas tentang ilmu pertama yang wajib dipelajari oleh Mualaf. Semoga apa yang kita bagikan hari ini bisa menjadi manfaat dan membuka pintu ilmu bagi kita semua. Bismillahirrohmanirrohim, mari kita mulai. Ini ilmu pertama yang wajib dipelajari Mualaf. Ada ilmu pertama yang wajib dipelajari seorang yang baru saja menjadi Mualaf atau masuk Islam. Ilmu syari itu adalah sholat. Sholat merupakan ilmu yang harus disampaikan kepada seseorang yang baru saja memeluk Islam atau Mualaf. Ini seperti disampaikan Rasulullah SAW. Dan dari Torik bin Asyam R.A., ia berkata, Apabila ada orang yang masuk Islam, Nabi SAW mengajarinya sholat. Kemudian beliau menyuruhnya membaca doa ini, Allahu makfirli, warhamni, wahdini, waafini, warsukni. Hadit riwayat Muslim, dijelaskan dalam buku 165 Kebiasaan Nabi, karya Abdul Zulfidar Akkaha, demikianlah yang terjadi pada masa kenabian. Apabila ada orang atau sejumlah orang yang datang kepada Rasulullah dan menyatakan masuk Islam, beliau mengajarkan sholat dan tata caranya kepada sahabat yang baru masuk Islam tersebut. Terkadang, Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya yang dianggap telah pandai dalam ilmu agama agar mengajarkan sholat serta ilmu-ilmu agama kepada saudaranya yang baru masuk Islam. Kenapa sholat yang terlebih dahulu diajarkan kepada orang yang baru masuk Islam? Alasannya, sholat adalah tiang agama Islam, sholat merupakan pembatas antara Islam dan kafir, dan sholatlah amal yang pertama kali dihisap nanti pada hari kiamat. Banyak sekali hadit yang menyebutkan tentang keutamaan sholat, bahkan teramat banyak untuk disebutkan. Itulah makanya ketika orang masuk Islam, ilmu sholat yang mesti pertama kali diajarkan kepadanya, sebagaimana yang biasa dilakukan Rasulullah SAW. Dalam pandangan Islam, ilmu adalah sesuatu yang sangat penting dan menjadi kunci dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap Muslim. Hadit Riwayat Ibnu Majah, ketika seseorang baru memeluk Islam, ada beberapa ilmu dasar yang sangat penting untuk dipahami dan dipelajari. Misalnya, tentang Tauhid mengenal dan memahami konsep ketuhanan dalam Islam, sholat, puasa, zakat, dan haji. Hikmah dibalik informasi, ini ilmu pertama yang wajib dipelajari mu'alaf, adalah untuk membantu mu'alaf dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam dengan benar dan sesuai syariat. Dengan memahami ilmu-ilmu dasar ini, diharapkan mu'alaf dapat menjalankan ibadah dengan baik dan benar, serta dapat menghindari kesalahan dalam beribadah. Selain itu, dengan memahami ilmu-ilmu dasar ini, mu'alaf juga dapat lebih menghargai dan mencintai agama Islam, serta dapat menjalankan ajaran Islam dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Allahuaklam bisawaf, Alhamdulillah, itulah ilmu pertama yang wajib dipelajari oleh mu'alaf. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi bekal dan membantu sahabat-sahabat kita yang baru memeluk Islam. Jangan lupa untuk terus belajar dan mencari ilmu, karena ilmu adalah kunci untuk memahami dan mendalami agama kita. Terima kasih telah menonton. Semoga Allah memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.